Selamat datang di channel Novel Oficial. Terima kasih yang selalu support channel ini. Semoga kalian dimudahkan rezekinya. Oke ya guys. Di 10K subscriber nanti kita adakan giveaway buat 3 orang pemenang. Jangan lupa selalu komen dalam setiap video. Supaya kalian para subscriber aku. Bisa berpeluang untuk memenangkan giveaway. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 4706 Melihat Harvey York membuka mulutnya untuk memberi dirinya kesempatan. Pangeran Sidhu berkata dengan penuh semangat. Paman York, jangan khawatir. Aku akan membawa seseorang untuk mengobrol dengan Nobita Chiba. Dia pasti akan memberiku wajah ini. Saat berbicara. Pangeran Sidhu menggunakan kruk. Dan untuk menunjukkan dominasinya. Dia juga memanggil Yuli Sidhu. Melihat gerakannya. Harvey York tidak repot-repot mengatakan apapun. Ada cara komunikasi antara pesolek dan pesolek. Dia adalah orang luar. Dan dia hanya bisa menonton drama itu. Berdengung. Pada saat ini. Ponsel Harvey York berdering. Dan setelah dia terhubung. Dia langsung pergi ke keluarga Parada yang tersembunyi. Tiga hari yang dia pesan sebelumnya telah tiba. Dan keluarga Parada akan melelehkan ikan mas yang tersisa. Tetapi mereka khawatir dan berharap Harvey York akan mengikutinya. Pada pukul delapan malam. Harvey York muncul di aula leluhur keluarga Parada yang tersembunyi. Harvey York menghela nafas lega setelah menyaksikan Francisco Parada mengubah sisa potongan ikan mas menjadi abu. Dan suasana keluarga Parada yang semula membosankan menjadi muda dan hidup kembali. Meskipun keluarga Parada yang tersembunyi ditakdirkan untuk memiliki bencana besar untuk bertahan hidup. Tetapi sekarang jauh lebih baik dari sebelumnya. Bahkan nafas seluruh Francisco Parada jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dan tubuhnya kurang kuno dan lebih muda. Sebagai klien. Francisco Parada paling merasakan perubahan pada tubuhnya dan keluarga Parada. Harvey York. Masalah keluarga Parada kami benar-benar mengganggumu. Jika bukan karena kamu. Keluarga Parada mungkin benar-benar menjadi sejarah. Dan mereka bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi sisi gelap sejarah. Bagi Francisco Parada. Bertemu dengan Harvey York bisa dikatakan sebagai kesempatan dan berkah terbesar dari keluarga Parada yang tersembunyi. Jadi dia tidak menyembunyikannya. Tetapi mengeluarkan puer es yang telah berharga selama 30 tahun. Setelah merendamnya. Seluruh aulah leluhur dipenuhi dengan aroma teh. Harvey York juga tidak sopan. Tetapi mengambil beberapa teguk dari cangkir teh dan berkata sambil tersenyum. Parada tua sangat sopan. Saya bukan ahli Feng Shui. Tetapi Anda dapat mempercayai metode saya dan membiarkan saya mengambil tindakan sudah cukup untuk menunjukkan bahwa penatua Parada mempercayai saya. Jika itu masalahnya. Bagaimana aku bisa menghianati kepercayaanmu? Bagus. Sangat bagus. Francisco Parada tidak merahasiakan penghargaannya untuk Harvey York. Di antara orang-orang muda saat ini. Tidak banyak orang dengan keterampilan seperti itu. Di antara anak-anak muda yang kukenal. Hanya ada dua orang dengan tinggi badanmu. Kamu harus bisa menandingi mereka. Harvey York sedikit penasaran. Siapa yang bisa membuat orang seperti Francisco Parada bernilai. Lalu dia tersenyum dan berkata. Saya ingin mendengarnya. Francisco Parada berkata sambil tersenyum. Ada satu orang yang seharusnya Anda dengar. Dan itu adalah kepala instruktur terkenal dari Kampedang. Meskipun saya belum pernah bertemu orang yang nyata. Saya tahu terlalu banyak hal tentang dia. Legenda hidup. Mitos kementerian perang. Bukan hanya omong kosong. Harvey York terdiam dan malu. Orang kedua. Anda mungkin belum pernah mendengarnya. Tetapi saya telah bertemu beberapa kali secara langsung. Itu adalah putra tertua dari keluarga Walsing Leduk. Kepala dari sepuluh keluarga teratas. Jonathan Leduk. Saya tidak suka temperamen dan perilaku orang ini. Tapi saya optimis tentang kekuatan dan kemampuannya. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia adalah pahlawan dunia dan kelahiran kembali cao-cao. Harvey York sedikit menyipitkan matanya. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa keluarga Leduk Jonathan Leduk bisa membuat Francisco Parada sangat menghargainya. Bab 4707. Menurut pendapat saya. Tuan York. Anda dan dua orang ini. Tidak jauh berbeda. Francisco Parada mengulangi kata-kata lamanya. Menunjukkan bahwa dia sangat menghargai Harvey York. Dia memandang Harvey York dari atas ke bawah. Bertanya-tanya apakah dia harus memanggil kembali cucu perempuannya yang berharga yang sedang belajar di Amerika Serikat. Harvey York tersenyum tanpa komitmen dan berkata. Terima kasih Parada tua telah menonton. Francisco Parada melihat bahwa Harvey York sepertinya tidak ingin dibandingkan dengan Jonathan Leduk. Dan seseorang seperti dia segera mengubah topik pembicaraan dan berkata. Muda. Tuan York. Apakah Anda punya pemikiran tentang masa depan? Harvey York tertegun sejenak. Dia memiliki waktu yang hebat dan makmur. Dan ketinggian generasi pelatih kepala sudah di luar jangkauan banyak orang di zaman kuno dan modern. Oleh karena itu. Pada saat ini. Harvey York berpikir sejenak sebelum tersenyum dan berkata. Saya hanya ingin hidup normal dengan istri saya. Memiliki seorang putra dan seorang putri. Dan melihat mereka tumbuh di bawah lutut saya. Francisco Parada tertegun sejenak. Lalu tersenyum dan berkata. Harvey York. Dengan keahlianmu. Bukankah kamu membuat prestasi? Apakah kamu tidak berkontribusi pada negara? Bukankah ini akan terasa sia-sia? Harvey York tersenyum dan berkata. Buang atau tidak buang barang ini? Saya sendiri yang mengatakannya. Itu tidak masuk hitungan. Jika suatu hari negara membutuhkan saya. Maka saya pasti tidak akan kembali. Jika tidak ada hari seperti itu. Apa salahnya menjalani kehidupan normal? Berbicara tentang ini. Mata Harvey York bersinar dengan perubahan yang tidak bisa disembunyikan. Francisco Parada melihat perubahan hidup yang dibocorkan Harvey York. Dan ada ekspresi terkejut di matanya. Dia tidak pernah berpikir bahwa Harvey York benar-benar akan mengatakan hal seperti itu. Apalagi dia akan memiliki mentalitas seperti itu. Lagi pula. Di zaman sekarang ini. Ada terlalu sedikit orang yang bisa meremehkan ketenaran dan kekayaan. Pemuda mana yang tidak ingin muda dan sembrono. Tidak ingin menjadi sorotan. Bahkan jika itu sederhana dan sederhana. Dari sudut pandang lain. Bukankah itu pamer? Namun. Francisco Parada tidak melihat sikap dan pamer seperti ini di Harvey York. Jadi agak sulit baginya untuk membayangkan. Apa sebenarnya yang dialami pemuda ini hingga menjadi begitu tenang. Hingga bisa duduk santai dan menyaksikan bunga-bunga bermekaran. T di sini adalah pepatah bahwa Jin Lin bukanlah sesuatu di kolam. Dan itu akan berubah ketika menghadapi situasi. Di mata Francisco Parada. Harvey York ditakdirkan menjadi naga di masa depan. Tapi yang tidak dia ketahui adalah bahwa Harvey York sudah menjadi naga sungguhan. memikirkan hal ini. Francisco Parada tersenyum dan berkata, Harvey York, jika Anda dapat memiliki mentalitas seperti itu, saya dapat menyimpulkan bahwa di masa depan Anda pasti akan dapat berdiri di puncak musim panas. Tapi, jika Anda memiliki mentalitas seperti itu, itu tidak buruk. Bagaimanapun, jalan pelatih kepala bukan untuk semua orang. Cara pelatih kepala. Harvey York sedikit terkejut. Parada tua berarti pelatih kepala sangat ambisius. Harvey York terdiam dalam hatinya. Sebagai pelatih kepala satu generasi, dia tidak pernah merasa memiliki ambisi. Tapi dunia luar mengira dia punya ambisi. Francisco Parada berpikir sejenak dan berkata, Saya belum melihat pelatih kepala. Tetapi saya telah mendengar banyak legenda tentang dia. Satu suami adalah orang yang bertanggung jawab dan 10 ribu orang tidak terbuka. Dan dia sendiri yang dapat menenangkan koalisi lima kekuatan besar. Dapat dikatakan bahwa pelatih kepala telah memberikan kontribusi besar bagi perkembangan stabil negara hak kami dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan orang-orang hanya tahu pelatih kepala. Tapi saya tidak tahu bahwa Jonathan Leduk akan mewarisi keluarga Leduk di masa depan. Semakin keras seruan kepala instruktur untuk menggantikan ketua-ketua kementerian perang. Semakin besar ancaman bagi Jonathan Leduk, pemimpin masa depan. Kekuatannya tinggi. Dan sebagian besar waktu tidak hanya berbicara. Bab 4708. Harvey York sedikit mengernyit. Apakah ini persepsi dia di atas? Mark Bosch telah berulang kali mengundangnya untuk menjadi pelatih kepala 9 divisi militer. Apakah itu semacam godaan? Setelah berpikir sejenak, Harvey York berkata dengan lembut. Sejauh yang saya tahu. Pelatih kepala tidak memiliki ambisi seperti itu. Jika dia memiliki ambisi seperti itu. Pada puncak perdamaian koalisi lima negara. Itu akan cukup untuk merebut tahta. Francisco Parada tersenyum kecil dan berkata. Siapa yang tahu. Mengenal wajah tapi tidak mengetahui hati. Mungkin pelatih kepala benar-benar tidak memiliki ambisi seperti itu. Tapi menurutmu apa dia punya ambisi seperti itu? Kelopak mata Harvey York sedikit berkedut. Dan dia dengan hangat meremas teh di tangannya dan meminumnya. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia telah membuat beberapa hal menjadi sederhana. Beberapa orang telah berubah. Akankah negara H juga berubah dengannya? Jika Anda berada di sana. Anda tidak akan hanya melihat ini terjadi. Di kegelapan malam. Harvey York meninggalkan rumah leluhur keluarga Parada. Dia melihat ke utara dengan ekspresi rumit. Menyadari bahwa dia mungkin harus memilih kesempatan untuk pergi ke Walsing setelah masalah aulah panjang umur diselesaikan. Meskipun saya tidak pernah benar-benar ingin pergi ke sana. Mungkin tidak mungkin untuk tidak pergi ke sana. Yang bisa saya katakan adalah bahwa ini adalah hidup saya. Setelah menghela nafas. Harvey York menggosok alisnya dan menarik pikirannya kembali. Dia merenung. Bertanya-tanya bagaimana situasi keluarga Zimmer sekarang. Selama Chiba Nobita dan partinya memiliki sedikit otak. Mereka seharusnya tidak mengganggu mereka. Kan? Tepat ketika Harvey York mengalihkan pikirannya. Mandy Zimmer telah kembali ke vila keluarga Zimmer. Karena Bitor Zuazo dan istrinya dirawat di rumah sakit. Cynthia Zimmer harus membawa Lilian Yates dan istrinya berkunjung. Dan detektif kantor polisi. Yang awalnya bertanggung jawab untuk melindungi Lilian Yates dan yang lainnya. Secara alami mengikutinya ke rumah sakit. Jadi pada saat ini. Hanya Mandy Zimmer yang masuk dan keluar dari keluarga besar Zimmer. Lingkungannya sepi. Dan tidak ada popularitas sama sekali. Mandy Zimmer bersandar di sofa dengan tubuh lelah. Setelah putus hubungan dengan Danilo Hoffman. Tanda-tanda kesembilan grup yang berkembang pesat telah kembali ke titik semula lagi. Hanya dengan bekerja keras. Mandy Zimmer dapat membuat cabang kesembilan. Yang tidak mampu memenuhi kebutuhan. Berjalan dengan enggan. Kadang-kadang. Dia tidak bisa tidak membenci kekejaman garis langsung keluarga Jin di mordu. Dan secara langsung menguras semua darah yang berhasil dia bangun untuk cabang kesembilan sebelumnya. Tetapi lebih sering. Dia menahan nafas. Ingin memberi tahu semua orang bahwa dia bisa. Melihat ruang tamu yang kosong. Mandy Zimmer. Yang ingin menelpon Harvey York. Meletakkan teleponnya lagi. Waktunya benar-benar tidak tepat sekarang. Lagi pula Lilian Yates masih marah. Uh, pada saat ini. Suara mesin beberapa mobil datang dari arah gerbang. Segera setelah itu. Lampu depan laser yang menyilaukan melesat ke vila. Menyebabkan Mandy Zimmer menyipitkan mata. Ledakan. Tanpa menunggu Mandy Zimmer mengatakan apa-apa. Pintu itu dibuka paksa. Dan beberapa Toyota muncul di halaman dengan cara yang kejam. Pintu mobil terbuka. Dan tujuh atau delapan pria dan wanita berpakaian mewah keluar. Di belakang. Dua pulau Ronin mengikuti. Kedua Ronin ini mengenakan jubah kendo. Dengan dua pedang pulau. Satu panjang dan satu pendek. Dipinggang mereka. Dan aura ganas menyebar dari tubuh mereka. Dan pemimpinnya adalah Yadira Lawrence. Yang mengenakan rok mini hitam. Dia memimpin orang banyak ke vila keluarga Zimmer dengan menunjukkan kekuatan. Arogan dan mendominasi yang tak tertandingi. Mereka yang tidak tahu. Mengira dia bukan bintang besar. Tetapi seorang gangster wanita di jalanan. Bab 4709. Mendy Zimmer berdiri sambil mengerutkan kening. Dan berkata dengan suara dingin. Siapa kamu? Bagaimana kamu bisa masuk ke rumah kami dengan santai? Apakah kamu tidak tahu bahwa kamu akan kehilangan uang jika kamu merusak sesuatu di rumah orang lain? Yadira Lawrence mengabaikan Mendy Zimmer. Tetapi melambaikan tangannya. Segera. Dia melihat Ronin negara pulau dan pengawal negara pulau yang mengikutinya dengan cepat bubar. Mereka menjaga pintu masuk dan keluar. Lalu langsung menendang pintu rumah hingga terbuka. Seluruh vila keluarga Zimmer menjadi berantakan. Tetapi pada akhirnya tidak ada yang ditemukan. Mendy Zimmer tampak marah ketika dia melihat adegan ini. Apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu tahu bahwa yang kamu hancurkan adalah porselen biru dan putih dari utara? Dinasti Song dan tempat pembakaran G dari dinasti Song Selatan. Apakah kamu tahu betapa berharganya benda-benda ini? Siapa yang memberimu kekuatan untuk melakukan hal seperti itu? Apakah Anda Mendy Zimmer? Mata panjang dan sipit Yadira Lawrence sedikit menyipit. Dan ada rasa dingin di wajahnya yang cantik. Dia menyipitkan mata ke arah Mendy Zimmer dan berkata dengan dingin. Keluarkan ponselmu. Telepon Harvey York. Dan minta dia datang ke vila Zimmer. Sekarang. Segera. Segera. Wajah Mendy Zimmer tenggelam. Dan dia berkata. Apa hubunganmu dengan Harvey York? Kenapa kau mencarinya? Mata Yadira Lawrence penuh dengan sarkasme. Setelah melihat ke atas dan ke bawah ke Mendy Zimmer sejenak. Dia berkata dengan ringan. Apa yang akan saya lakukan dan siapa saya tidak ada hubungannya dengan Anda Mendy Zimmer? Yang perlu Anda lakukan sangat sederhana. Adalah menelpon segera dan memintanya untuk segera berguling. Maaf. Harvey York dan aku sudah lama bercerai. Mendy Zimmer tidak ingin menyakiti Harvey York. Jadi dia segera berdiri untuk melindunginya. Kamu ingin menemukannya. Pergi ke tempat lain untuk menemukannya. Aku tidak memilikinya di sini. Aku juga tidak bisa menemukannya. Yadira Lawrence berkata dengan ringan. Kami tinggal di pintu masuk Aula Jifu selama beberapa jam. Tetapi dia semua mundur dan tidak berani muncul. Apa yang bisa kita lakukan? Kami hanya bisa meminta mantan istrimu untuk meminta seseorang. Lagi pula. Ku dengar dia sangat mementingkan mantan istrimu. Dengarkan nasihatku. Sebaiknya kau segera telepon. Jangan membuat kami marah. Jelas. Yadira Lawrence datang dengan persiapan kali ini. Dia menyelidiki dengan jelas. Harvey York mematuhi Mendy Zimmer. Selama Mendy Zimmer ditemukan. Dia tidak takut tidak menemukan Harvey York. Bagaimanapun. Penduduk pulau memberinya perintah kematian kali ini. Dan jika dia tidak dapat menemukan Harvey York. Dia akan mati. Kamu tidak mengerti aku. Wajah Mendy Zimmer menjadi dingin. Ini adalah keluarga Zimmer. Dan aku adalah kepala dari rumah ke sembilan. Aku tidak menyambutmu di sini. Kalau tidak. Kamu akan menyinggung keluarga jin kami. Ibu kota iblis. Kamu. Tamparan. Sebelum Mendy Zimmer selesai berbicara. Dia melihat Yadira Lawrence maju selangkah dan menamparkan punggung Mendy Zimmer. Dengan bekas telapak tangan merah di wajahnya. Setelah itu. Dia mengeluarkan tisu untuk menyekat telapak tangannya. Dan berkata dengan dingin. Kamu seperti apa? Apakah kamu memenuhi syarat untuk menantangku? Berlutut. Kalau begitu biarkan York yang bermarga segera kembali. Mata Yadira Lawrence semuanya suram dan dingin. Dia mendekati Mendy Zimmer dan mengucapkan kata demi kata. Kapan dia akan datang? Kapan kamu akan bangun? Jika dia tidak datang. Aku akan memberitahumu apa yang menyedihkan. Kamu terlihat sangat tampan. Kamu seharusnya sangat senang dengan beberapa penduduk pulau untuk menemanimu. Kan? Mendy Zimmer menggertakkan giginya dan berkata. Kalian tidak tahu malu. Kalian sangat menipu. Ini keluarga Zimmer. Bukan giliran saya untuk berbicara di sini. Bab 4710. Saya ingin melapor ke petugas. Saya ingin Anda masuk penjara. Sambil berbicara. Mendy Zimmer mengeluarkan ponselnya dan bersiap untuk menelpon. Oh, kamu masih mau melapor ke petugas di depanku. Saya pikir Anda sedang berpikir tentang kentut. Yadira Lawrence mencibir. Lalu menunjuk ke Mendy Zimmer. Dan berkata dengan dingin. Ayo. Beri dia pelajaran dulu. Beri tahu dia dengan siapa dia berbicara sekarang. Mengikuti perintah Yadira Lawrence. Dua wanita dari negara pulau keluar dan langsung meraih tangan Mendy Zimmer. Seseorang mengambil ponselnya. Apa sih yang kamu lakukan? Mendy Zimmer berjuang keras. Tetapi ditangkap oleh orang-orang yang berkerumun. Tangan menggenggam. Tangan menggenggam. Menggenggam kepala. Menggenggam kepala. Langsung mengendalikan Mendy Zimmer sepenuhnya. Segera setelah itu. Mereka langsung menekan Mendy Zimmer di sofa. Membuatnya tidak bisa bergerak. Di mata mereka. Mendy Zimmer adalah seorang tahanan. Seorang tahanan. Mendy Zimmer tidak bisa melepaskan diri dari mereka bagaimanapun caranya. Wanita pulau ini jelas adalah master seni bela diri. Dalam keadaan seperti itu. Bagaimana Mendy Zimmer bisa membebaskan diri. Mendy Zimmer yang tidak berdaya hanya bisa menggertakkan giginya pada saat ini. Dan berkata dengan dingin. Kalian benar-benar melanggar hukum. Ini adalah negara ha. Tanah para raja. Kamu akan membayar untuk ini. Biaya. Seorang wanita pulau melangkah maju dan menatap Mendy Zimmer dari atas. Di musim panasmu yang besar. Penduduk pulau kita yang mulia memiliki hak ekstrateritorial. Bagaimana mungkin kita bisa membayar harganya. Bahkan jika kami membunuhmu. Kami tidak harus menerima hukuman kerajaan negara ha. Jadi saya menyarankan Anda. Yang terbaik adalah berlutut dengan patuh dan tidak keras kepala. Sambil berbicara. Wanita pulau itu menepuk wajah cantik Mendy Zimmer sambil mencibir. Wajah Mendy Zimmer menjadi dingin. Dan dia berkata dengan dingin. Aku tidak akan berlutut. Tepuk tangan. Wanita pulau itu menamparkan wajah Mendy Zimmer dengan forehand dan backhand. Lalu mencibir. Berlutut atau tidak. Mendy Zimmer menggertakkan giginya dan berkata. Bagaimana kami orang-orang negara habisa berlutut di atas orang-orang pulaumu. Berhenti bermimpi. Hehe. Masih keras kepala. Wanita pulau itu menamparkan lagi. Lalu menendang perut bagian bawah Mendy Zimmer. Mendy Zimmer mengejang kesakitan. Kehilangan kekuatannya. Dan kemudian jatuh ke tanah. Dia berjuang untuk bangun. Tetapi dia tidak bisa melakukannya. Dia hanya bisa berlutut di tengah jalan. Oh. Kenapa wajah cantik itu begitu keras kepala? Kenapa kamu tidak tahu cara menulis kata-kata mati? Yadira Lawrence melangkah maju dengan mencibir dan memandang Mendy Zimmer dengan merendahkan. Bukankah kamu sangat pemarah? Apakah kamu tidak memiliki kebanggaan dari 10 keluarga teratas? Bukankah kau kepala cabang ke-9 keluarga jin di Mordu? Beberapa gadis pulau memandang Mendy Zimmer dengan sombong. Merasa bahwa dia terlalu mengabaikan urusan saat ini. Di negara pulau. Dalam situasi seperti itu. Para wanita di negara pulau sudah berlutut berkali-kali. Wanita negaraha sangat keras kepala. Tidakkah mereka tahu bahwa wanita tidak bisa terlalu keras kepala? Tidakkah kamu tahu bahwa wanita harus tunduk? Untuk wanita negaraha dengan karakter. Wanita pulau penuh dengan penghinaan. Mendy Zimmer menggertakkan giginya dan berkata. Jangan khawatir. Ketika kamu mati. Aku tidak hanya akan berlutut. Tetapi juga memberimu tiga dupa. Tamparan. Yadira Lawrence menamparkan pipi Mendy Zimmer dengan pukulan backhand. Jam berapa? Masih keras kepala di sini. Terima kasih sudah menonton. Cerita novel kekuatan Harvey York untuk bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.